Dan yang terakhir, kita buka indesanya fasal 66, ya tingkat satu sampai tingkat ketiga. Dan sebelum sampai di sana, Tuhan Yesus Tuhan sangat kuat di hati saya. Kalau ada di antara yang hari yang sedang mengalami Tuhan, tujuh bulan ini berat banget, tahun ini berat banget, semester pertama berat banget. Kalau saudara ada di satu bidang, satu usaha, satu bisnis, satu pekerjaan, Tuhan dulu waktu kuliah dikejar-kejar IPK, sekarang kerja dikejar-kejar ke KPI. Dan kayaknya sampai target, sampai akhir tahun kayaknya berat banget. Saudara mungkin yang berusaha, bekerja, berbisnis, mungkin merasakan atau mungkin banyak orang di marketplace sana katakan, wah tahun ini kayaknya kering banget ya, tujuh bulan ini berat banget ya. Dengar baik, perkatakan janji Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Kau tahu ini adalah tahun perahmat Tuhan telah datang dalam hidupmu. Dan tidak ada yang Allah tidak sanggup untuk melakukannya di dalam semua perkataan dan firmannya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Kalau dalam keadaanmu, ya umat tahun ini berat, ya tahun ini kering, di mana nanti sampai akhir tahunmu, tapi hari kabar baik ini kau dengar. Untuk kau perkatakan dengan imanmu, ada dalam hatimu, pikiranmu, sehingga bukan apa yang buruk yang kau simpan, tapi kabar baik, berita injil, berita firman yang kau menyatakan, yang kau prokulik, dan apa yang Tuhan janjikan, tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya Tuhan Yesus digenapi. Seluruh caranya Tuhan Yesus, seluruh waktunya Tuhan Yesus, nggak ada yang mustahil buat Tuhan, buat tahun ini menjadi tahun rahmat Tuhan dalam hidupmu. Katakan sama saya, tahun ini, dan tahun-tahun hidup saya, menjadi tahun rahmat Tuhan Yesus dalam hidup saya. Katakan amin. Sehingga kita bisa berkata, selalu bahwa rahmatmu setiap hari. Amin. Mari kita lihat yang terakhir. Saya takut tahu, yang terakhir sampai ayatnya ketiga. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku, dan rumi adalah pembuatan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku. Yang ada kedua. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Kepada siapa Tuhan memandang? Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya yang bentar kepada firmanku. Ada ternyata bahasa Inggrisnya? Yang ada kedua. Ternyata bahasa Inggrisnya kalau ada, Jokin Jep versi, bahwa ini. Kepada siapa Tuhan memandang? Mungkin hari kau berkata, Tuhan, karena saya sudah berantakan Tuhan, saya dalam kebingungan. Tuhan, saya sudah hilang semangat. Tapi kepada orang inilah Tuhan memandang. Yaitu kepada orang yang miskin, dihadapan Tuhan, pur, sudah patah semangat, tetapi takut akan Tuhan. Percaya akan firman Tuhan. Sebabnya saudara di tempat ini untuk percaya akan firman Tuhan. Tetapi amin. Pur in the spirit, miskin dihadapan Tuhan, apa artinya? Kita datang sama Tuhan dan mengatakan, Tuhan saya gak tahu masih kuat apa lagi. Tuhan saya gak tahu apa, gak punya apa-apa lagi. Tapi yang satu yang saya punya, hanya belas kasihan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Dan Tuhan yang akan memulihkan. Dan Tuhan memandang kepada orang-orang yang sedang mengalami kesesakan. Kepada orang-orang yang sedang mengalami pemberitaan. Kepada orang-orang yang sedang mengalami tekanan. Kepada orang-orang yang sedang mengalami patah semangatnya. Kesana mata Tuhan memandang. Kepada saudara dan saya, Tuhan memandang. Dan Tuhan Yesus memulihkan hidup saudara dan saya. Amin. Saya percaya ketika mata Tuhan memandang, gak mungkin gak terjadi apa-apa. Ketika Tuhan memandangmu, pasti terjadi oleh kuasanya. Ketika amin. Amin. Dan yang keren, Yesaya 42 dan 1 sampai 4, Saya undang, pemain musik, pemimpin pujian. Yesaya 42 dan 1 sampai 4, Karena kebenaran firman Tuhan Yesus ini juga Memerdekakan hidup saya secara pebaran. Kebenaran firman Tuhan Yesus ini sampai kepada saya. Di titik terlendah dalam hidup saya. Dan Tuhan memulihkan saya. Yesaya 42 dan 1 sampai 4. Lihat itu hambaku yang kupegang. Orang pilihanku, Kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku keatasnya Supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini menyatakan pribadi Tuhan Yesus. Ia tidak akan berteriak atau mencarikan suara Atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Dan sumbu yang pudar, Nyalanya tidak akan dipadamkan. Tetapi dengan setia, Ia akan menyatakan hukum. Ayat yang keempat. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar Dan tidak akan patah terkulai. Sampai ia menegangkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Dan Tuhan Yesus dengari. Matius 12, Ayat 17, Sampai 21. Ini yang terakhir. Matius 12, Ayat 17, Sampai 21. Supaya kenal bahwa firman ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. 18. Lihatlah, Itu hambaku yang kupilih, Yang kukasih. Yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku keatasnya. Dan dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan bertiap. Dan orang tidak akan mendengarkan suaranya di jalan-jalan. Nah, itu bulu kita baca bersama-sama. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Dan sungguh yang kudar nyawanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kalau lembah aslinya, Kalau diterjemahkan, Sampai semua janjinya digenapi. Nah, itu satu. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Katakan sama saya, Bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Sungguh yang kudar nyawanya tidak akan dipadamkannya. Bulu itu tongkat. Kalau udah patah, gak ada gunanya. Kecuali ada di tempat sampah. Tapi tidak buat Tuhan. Dia pulihkan. Sungguh yang kudar nyawanya. Kalau bukan pakai sungguh, lalu pakai minyak saitu. Kalau udah kudar, mau dikasih minyak yang bagaimana, Udah gak bisa nyawanya. Gak ada gunanya. Kecuali ada di tempat sampah. Tapi tidak buat Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan Yesus ini memerdekakan hidup saya. Di titik terlendah dalam hidup saya yang saya sudah merasa. Saya gak ada gunanya lagi untuk hidup. Saya lulus kuliah dari sekolah bisnis terbaik. Di Jakarta. Awal 1999. Dalam usia yang masih jauh lebih muda dibanding angkatan saya. Suma kudar. Dan hanya anugerah Tuhan Yesus. Karena waktu itu saya sekolah-sekolah bisnis terbaik. Dan menjadi lulusan terbaik. Sehingga saya gak cari pekerjaan. Saya menerima jalur prioritas. Untuk diterima di beberapa perusahaan besar. Multinasional. Yang gak lewatin rekrutmen HRD. Langsung direkrut sama ownernya langsung. Owner perusahaan itu. Level presiden director. Sehingga saya diterima bekerja. Dan saya diplaninkan. Dirancangkan untuk memimpin. Jadi manajemen trainee dulu. Setelah itu. Untuk memimpin satu perusahaan di luar negeri. Dan apa yang terjadi? Ketika dalam masa persiapan. Otak saya meheng. Sistem syaraf-syara rusak. Saya percaya bahwa penyakit bukan dari Tuhan. Bagaimana mungkin. Kalau penyakit itu dari Tuhan. Sementara dia sendiri memikul penyakit kita di atas kayu saya. Tapi dalam banyak perkara yang kita gak mengerti. Tuhan Yesus selalu ada menjadi kekuatan kita. Dan merancangkan mendatangkan kebaikan buat kita. Sehingga saya gak bisa ngapain-ngapain. Bahkan untuk baca buku anak TK saya gak bisa. Nulis angka 0, angka 1, angka 2 saya gak bisa. Bahkan untuk saya masuk ke mulut saya. Itu waktu yang lama. Karena tangan saya akan melihatnya. Mandi saya ditungguin. Oh naf. Karena saya udah gak bisa gak bedain lagi. Air dingin, air panas. Kalau saya pake air panas, showernya kepanasan, tiba-tiba kamar mandi kebul pintu kamar mandi di gedung-gedung. Untuk menyadari yang saya ingetin saya. Perbulan-bulan gak tidur. Kepala sakit. Memang bukan seperti kanser atau sebagainya atau tumor, enggak. Sehingga setiap hari apa yang dilakukan keluarga saya. Setiap hari, semen sampai minggu. Jadwalnya hanya pergi ke dokter syaraf. Pergi ke dokter jiwa. Karena saya ngalami stress, saya ngalami depresi. Saya ngalami segala macam untuk masalah kejiwa. Karena putus asa dan sebagai... Ketika menghadapi hari besok, airnya udah gak buat menghadapi satu hari lagi. Di titik terendak dalam hidup saya firman Tuhan ini nyampe. Saya udah merasa seperti orang yang udah gak berguna. Apalagi ketika ada orang datang lalu ngomong, Aduh, kasihan ya. Udah sekolah tinggi, masih muda, keadaannya kayak gini. Itu bukan menghibur. Itu lalu membuat saya semakin drop. Ya, keadaan saya kesian banget kayak gini. Itu sebabnya. Kalau saudara besok orang, apalagi ada anak kecil yang sakit, Jangan bilang, Aduh, kesian ya, enggak. Bilang sama dia, kamu hebat. Kamu punya Tuhan yang akan membawa kamu melewati. Amin. Dan luang keadaan yang gak berdaya firman Tuhan ini, Sampai, saya waktu itu keliru mengenal Tuhan. Dengan pemahaman saya yang keliru. Saya mendakwa diri saya sendiri, Tuhan. Marah sama saya, Tuhan. Menghukum saya, ada dosa saya, gak bisa diakuni. Sampai satu hari. Firman Tuhan Yesus. Sampai keadaan saya. Bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Semu yang udar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tuhan tidak membuang saya. Tuhan mulai pulihkan hidup saya. Keluarga saya bawa dari satu dokter ke dokter. Dokter spesialis syaraf. Dokter spesialis jiwa. Yang namanya kalau ke dokter spesialis jiwa, itu yang paling gak enak, paling lama, ngantrinya, nunggunya bisa berjanja. Yang dikasih obat hanya membuat saya, saya cuma bisa nge-test doang, gak bisa ngapa-ngapai. Otaknya dibikin gak bekerja. Ditidurkan, padahal gak bisa tidur juga. Itu satu penderitaan yang cukup berat. Dari satu gereja ke gereja, dari satu hamba Tuhan ke hamba Tuhan, dari satu KKR ke KKR. Dari satu kebaktian ke satu kebaktian. Dari satu kebaktian doa, kepada kebaktian doa. Hampir semua doa, saya tahu. Doa pelepasan, doa nubuatan, doa kesembuhan, doa kesembuhan, doa kesembuhan. Aku kan yang terbaiknya, mereka bisa. Dan hanya anugerah Tuhan Yesus, satu hari, saya tiba di gereja Tiberias Indonesia. Dan saya menerima tubuh darah Tuhan Yesus, dan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Bahwa semuanya, sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu sari. Nah selama ini, saya mengatakan diri saya. Seperti saya dimurkai Tuhan, saya dihukum Tuhan, hari itu saya percaya, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan diri saya. Yang lu terkatakan, ini membuat saya semakin mengalami depresi, yang semakin berat pada saat itu, ketika dokter katakan dengan terus serang, tapi bahasa halus, sebenarnya dokter katakan gak bisa disembuhin. Dokter katakan sampai hari ini, belum ditemukan terapi medis yang bisa menjamin kesembuhannya, dalam waktu kapanpun. Tapi ketika saya mendengar kebenaran firman Tuhan, semuanya, sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu sari. Amin. Hal itu memberi saya kekuatan, dan firman Tuhan ini memberi saya kekuatan, bulu yang patah tergolai, tidak akan diputuskannya. Sungguh yang pudar nyalanya, tidak akan dipadamkan. Jika saya masih dalam keadaan menderita, tidak pernah terpikir sekalipun, untuk saya bisa melayani Tuhan berdiri di tempat ini, dengan baju yang rapi, menerima kemuliaan Tuhan Yesus, tidak pernah terpikir sekalipun, tapi Tuhan tidak pernah melewatkan satu hal betil sekalipun, semuanya Tuhan Yesus genapi. Beri kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berhati-hati.